Fasih itu syaratnya dua pak Pertama bisa mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj Makhraj itu tempat keluar Contohnya huruf ta, coba ta Dikatakan fasih kalau makhrajnya tepat Yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gigi Itu kesalahannya Bukan dengan gigi Huruf ta itu ujung lidah bukan nyentuh dengan gigi Tapi dengan langit-langit itu kebiasaan orang Bali Betul? Bukan dengan gigi, bukan dengan langit-langit Tapi dengan gusi Teorinya adalah Ujung lisan disentuhkan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas Coba sentuhkan Ujung Belum pak Semangat banget Coba sentuh gusinya dengan ujung lidah coba Belum pak Coba sentuh dulu, jangan sampai keluar Jangan, jangan keluar Dan pastikan gusinya gusi dalam pak, bukan gusi luar Karena ada yang suka bingung, gusi ini gusi Salah pak, gusinya gusi bagian dalam Tak, bukan, bukan keluar gitu Ya Jadi ujung lidahnya nyentuh dengan gusi, kemudian ketika diucapkan, maka mampu memenuhi hak Ada lima hak huruf ta Nah satu diantaranya yang harus diperhatikan adalah sifat hames namanya pak Artinya kalau mengucapkan ta, nafasnya harus mendesis Keluar Ta Tapi jangan jadi lebay pak, jadi ca Ya, bukan jadi ca juga pak Biasanya coba Ta Ti Tu Bat Jadi ada nafas yang keluar Kayak cinta lora gitu Oke Dan semua artis-artis itu kalau nyanyi biasanya huruf ta pak Mencintaimu pakai ta Mencintaimu Tuh kan pak Kalau pakai ta soalnya gak enak Mencint Aduh saya gak tega yang mengucapkannya Ya Saya gak tega mengucapkannya Ya Jadi enaknya pakai ta pak Mencintaimu Ta pak Ya Jadi ta nya itu kayak English gitu loh Bukan ta tapi ta I wanna tea Tea To tea Kan gitu ya Ya Nah huruf Arab ta itu mirip dengan English pak Ta Ya Nah itu Cara fasih melafalkan huruf ta Nah sekali lagi Tartil itu adalah mampu mengeluarkan huruf dari A sampai Ya Sesuai dengan makhret dan sifatnya Ya Dan kita akan bahas satu demi satu Ya Pertama dari huruf A Coba A Huruf A ini gak Ini saya pendekatan huruf Latin ya Ya huruf A ini sama seperti kita bilang A A A B C A A Coba A Beda dengan Ain Kalau Ain itu seperti kita nyuapin A Ain itu walaupun tidak ada dalam huruf Latin Tapi biasa kita lakukan Biasa kita lafalkan sehari-hari Kalau nyuapin tadi A Ya kan Suruh mangap A A A A A A Coba sini A Kan gitu ya Gak pernah terbalik kan A A A A Coba sini A Gak pernah Pak A A Sini coba A Kan gitu A A lagi apa di toilet Lagi A A Itu pakai Ain Pak Gak pernah salah Ya Jadi jangan pusing Pak Huruf A huruf Ain itu biasa Coba A A I I U U B B B Cuma perhatikan ketika mati Pak Hamzah ini yang harus diperhatikan ketika mati Karena ketika mati suka jadi B B B B Bukan B Coba B Ingat saja ciluk Nah itu dia Ciluk Kan gak pernah ciluk B Bukan Pak Ciluk Ciluk B Ya Nah ingat jadi B Coba Mbak 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 Tuh kan jadi berubah kan Mbak 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 Bukan Mbak Itu Ain Mbak Mbak Bukan Mbak Bukan Mbak Tapi Mbak Jangan ditekan jadi Mbak Jangan Mbak Coba Mbak Mbaknya ganti dengan Mim Coba Mbak Disini Mbak Jangan Mbak Kul Jangan Mbak Kul Tapi Mbak Kul Yuk Minun Sana Yuk Yuk Biasa kan Yuk Gak pernah kesana Yuk Yuk Ya Coba lagi A A I I U Bak Bak Itu yang pertama Ya Yang kedua Bak Huruf Bak sama dengan B Bak Bedanya Ketika mati aja Ya Kalau mati Di dalam Quran Tidak ada bunyi Ab Sekali lagi Dalam Quran Tidak ada bunyi Ab Adanya Ab Apa Coba Ab Makanya nanti dibiasakan Kalau ingin fasih baca Al-Quran Jangan suka makan kebab Tapi kebab Apa Sama apa Lalab Nah Ya makan siang nih Enak nih pakai apa Lalab Ya ada apa itu Kebab Ya Tuh Pak Jadi ingat Huruf Bak yang harus diperhatikan ketika sebut Fosisi fatha Domah Kasara Biasa Bak Bi Bu Sekali lagi Kalau mati Ab Sesab Apa Sesab Apa Sesab Nah itu huruf Bak Yang ketiga huruf Ta Coba Ta 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 tadi sudah ya Ta itu Englis Coba Ta Ti Tu Bat 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 Atta Ati Attu Atta Atta Sampai gini Pak Atta Ya Itu huruf Sa Yang ketiga apa Huruf Sa Coba Sa Sa Nah kalau Sa ini Memang khusus Khas Ya Kayak huruf S Pak Cuman lidahnya neken ke gigi S Coba Lidahnya Ujung lidah Neken ke gigi Dan pastikan ke gigi sendiri Nggak iyalah Coba S Lidahnya neken ke gigi Coba S Esa Asa Asi Asu Bisa Bagus Ya Bagus Kalau bisa Itu huruf Sa Kemudian berikutnya Ja Huruf Ja Pak Tidak jauh Tidak berbeda Dengan huruf Ja Ja nya kita Coba jalan-jalan Jangan dirubah Jadi jalan-jalan Kesalahan sering terjadi Huruf Ja itu suka jadi Ja Suka ngikut cincal orang Mana hujan Becek Gada ocek Gitu kan Bukan Yang benar adalah Ja Ya Terutama Ja nya orang Sunak Orang Sunamah Jalan-jalan Sarang Mang Ja 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 Tuh Bukan Ja Lele Ja Tulak tuja Bukan Ja Lele Ja Tuh Iya Bukan Ja nya orang Jawa Mohon maaf Karena orang Jawa jadi Ja Si Ji Yang benar bukan Si Ji Tapi Hi Ji Pak ingat ya Yang benar mengucapkan Ja itu bukan Ji Tapi Ji Hi Ji 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 Jalan-jalan Jangan ditekan jadi jalan-jalan Jangan Jalan-jalan Ida Ja Coba Ida Ja Tuh Ja Jadi jangan Ida Ja Bukan Ja Tapi Ja Ya Itu huruf Ja Berikutnya Ha Coba Ha Ha Huruf Ha ini juga biasa Ha dengan Ha kita kan Dalam huruf Ja itu ada Ha Ada Ha Dua huruf ini Walaupun tidak Ada dalam latin dua-duanya Tapi Secara praktek Dia biasa kita ucapkan Tanpa Huruf Ha Yang pertama Ha besar dulu Huruf Ha besar itu adalah Haknya biasa kita Hari ini hujan Jangan dipaksakan jadi hari ini hujan Kok hidung saya jadi hitam ya Bukan Bukan hari ini hujan Tapi hari ini hujan Hari ini hujan Ya hari Jangan jadi hari Gak pernah kan jadi hari ini hujan Biasa aja hari ini hujan Sama haihan ta haihan ta lima tu adun Hadihi jahannamul lati yukadribu biharul mujerimun Ha Itu ha biasa Nah kalau ha kecil Kayak bapak bilang atau ibu bilang Ayah Ayah Ini sah tidak ya Sah atau memah Itu pakai ha kecil pak Kan gak mungkin pakai ha besar Ayah Ini sah ya Sah dong mamah Enggak begitu pak Ya Kayak bapak habis olahraga Latihannya pak Lihat Habis olahraga Kemudian Pendinginan kan biasanya Kita tarik napas tuh Tarik napas Buangnya gimana Itu ha kecil pak Ha Ha Tinggal pakai A Ha Makanya nanti kalau olahraga pak Tarik napas Jangan sekedar Bunyikan pakai A Ha Itu pak efektif Tapi jangan fatah semua Kasrah juga He Gitu pak Domah Domah Mati kan Sudah olahraga makan Pakai sambal Cocok pak Untuk latihan huruf H Coba Nah pakai A Coba Se-ha Apa Kalau pakai kasrah Kalau domah Nah gitu ya Itu huruf H Pak Jadi H Ini H Coba H Agak tekan sini H H H H H Bah Sah Sah Bagus Ya Berikutnya H H H H juga biasa pak Tiap hari kita Berlatih huruf H Ya H Ingat baik-baik ya Makanya nanti kalau tidur Niatkan latihan huruf H H Kasrah Kasrah Dombah Mati kan Gitu pak Coba H Satu catatan Ya Untuk huruf yang pakai O Ingat Tidak ada huruf O Yang diucapkan dengan monyong Tidak ada huruf Fathah Maksud saya Tidak ada huruf Fathah Yang diucapkan dengan monyong pak Jadi semua huruf Fathah itu terbuka Jadi bunyikan huruf O Tapi rongga mulutnya terbuka K Coba K Ucapkan O Tapi sekali lagi rongga mulutnya terbuka K Jangan monyong pak Ini urusannya bukan urusan bagian mulut Ya Supaya Kita terbuka rongga mulutnya Cara yang paling mudah Coba K Tapi senyum bila senyum Sampai senyum coba K Senyum Nah itu pak Senyum Ya Kenapa Karena senyum tidak akan pernah ketemu dengan monyong pak Makanya supaya terbuka Coba lagi K Sa Jangan so Tersenyum Coba senyum Sa Da Ra Camra Misra Nah itu pak Jadi bukan misra Tapi misra Apa Sukra Apa Nah sukra Syukran Jadi bukan sukran Bukan ron Tapi ra Ya Nah kembali coba K Cirinya kayak kita buang dahak K Ya Berikutnya coba da Da sama dengan de Cuma perhatikan ketika mati dia bunyinya ad Coba ad Coba ad Da Di Du Bad 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 Salad Salad Nah apa Salad Bisa Berikutnya huruf da Kalau da sama dengan sa Tadi pak Ujung lidahnya Nekan ke gigi Bedanya Kalau tadi bunyi F Ada udara Sekarang bunyikan Huruf sa Tapi kemudian Ditahan udaranya Jangan sampai ada keluar udara Kalau tadi kan Ditiup Sa Coba Sekarang tahan udara Jangan keluar Bunyikan Tapi udaranya ditahan Ad Ad Sad Sad Pandang Membandang Apa Jadi latihan di rumah Ad Sad Pandang Membandang Ya membandang Begitu Bisa Nah Bagus Ya Ya Itu huruf Huruf da Ya Ad Sada Anza Ma Berikutnya huruf fura Sama dengan R Cuma perhatikan Posisi lidahnya Begini Ini dulu saya belajar Dengan Syekh Abdullah Son'an Ya Belum imam besar Masih jedah Dia simple Dalam mempraktikan Huruf fura Perhatikan lidahnya Nggak begini Er Lidahnya nggak begini Lulis Er Tapi gini Er Ya Coba senyum Er Ro Coba Ro Sedikit saja Ro Ri Uru Bauru Akbauru Nyasauru Ya Jadi bukan Nyasar Tapi Nyasauru Sabauru Apa Sumuru Dapuru Dapuru Kasuru Itu huruf fura Berikutnya Z Kalau Z mirip dengan Z Pak Cuma pastikan Fasinya huruf Z itu Adalah dengan menahan Jangan sampai ada udara yang keluar Tidak Z Tidak mendesis Tidak Z Z Tapi Z Z Coba Z Dia itu mirip dengan dengungan tawon Pernah dengar dengan tawon 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 gak begitu Itu bocor Z Gak bocor begitu Kalau tawon menengung Tawon itu Kalau bunyi gini pak Z Z Kan Z Z Jangan Z Tidak mendesis Z Tapi Z Z Coba Azza Azzi Azzu Tunzainah Tunzainah Z Z Tunzainah Apa Tunzainah 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 Sa Apal itu ya Itu Z Berikutnya Sa Ini biasa pak Gak pake telur Soalnya Lihat Hurufnya Sa nya biasa Gak pake telur Makanya bunyinya biasa Apa Sa Nah kalau pake telur Tiga pak Di atasnya Itu jadi Spesial Pak pake syar Jadi spesial pak Coba spesial Nah Tapi jangan muncrat begitu pak Spesial Ya Coba Sya Si Su Bas Asya Bisa Bagus Sudah Sudah Berikutnya huruf so Huruf so itu simpelnya pak Dia mirip dengan suara angsa Pernah denger suara angsa? Gimana? Masa suang-suang Gak begitu Suara angsa Gimana? Suang-suang Gak Gak begitu Ya Saya pernah perhatikannya pak Angsa itu Atau Suangnya gitu ya Kalau sedang Dimana Di sungai Suka rombongan Suka bunyi gini Us Coba Biar mirip tangannya Di samping Coba Us 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 Dia tidak bunyi seperti sin Angsa itu tidak Us 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 Caranya Pangkal lidah kita di atas Jadi lidah kita Kalau sin Perhatikan Kalau sin Posi lidahnya di sini Us Datar gini Us Di bawah Posi lidahnya di bawah pak Tapi kalau so Posi lidahnya di atas Us Angkat Bagian pangkal Kepala gak usah ikut ngangkat pak Us Kita mah suka Lebai gitu ya Angkat lidahnya Semua ikut ngangkat Ayo Pegang serang kepalanya Us Biar Semuanya ikut lagi Supaya gak ikut ngangkat gitu ya Coba Us 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 Ingat tidak usah monyong Us Ini Urusan lidah pak Bibir gak boleh ikut campur Bibirnya don't follow mix Apa Apa don't follow mix You know Jangan ikut campur Ya Don't follow mix Jangan ikut campur Don't follow mix Jangan ikut campur Jadi bibirnya gak usah ikut campur pak So Terbuka coba So So Si Su Balsu Coba Balsu Mang Balsu Ya Pak Pak Nanti dibiasanya makan Balsu Jangan basal lagi Pak So Mang ada basal Bukan Ini soto Si abangnya lebih pasti Soalnya Sudah mulai memasyarakat Sekarang Ini bukan soto Tapi basal Terbalik Ya Itu huruf so Berikutnya lo Nah Paling Di antara huruf hijaiyah Yang susah itu Emang tiga huruf ini aja Lo To Dan lo Jadi minoritas yang susah pak Kenapa kita jadi susah selama ini Susah huruf hijai Enggak Yang susah itu minoritas Cuman tiga hurufnya Bo Po Dan lo Ya Bo Po Dan lo Yang pertama huruf Bo Kita biasanya Do Makanya suka Goyril magdubi alaihim Walad Do Bukan do Bo Itu sifatnya lembut pak Cara mengucapkannya Dengan menyentuhkan Sisi lidah ke geraham Boleh Sisi lidah kanan Ketemu geraham kanan atas Atau geraham kiri Ketemu geraham kiri atas Yang gak boleh adalah Sisi lidah kanan Ketemu geraham kiri Susah lagi Ya Atau boleh dua-duanya Walam Coba walam Suaranya perhatikan pak Dia punya namanya Sifatnya istitolah Apa istitolah Imtidadu Sauti min awwali Ihda hafa tayilisan ila akhiriha Memanjang suaranya Dari awal Salah satu sisi lidah Sampai ke akhir Am Coba am Jadi sederhananya pak Kalau mengucapkan Dho terutama Kalau mati Kayak kita menelannya pak Am Cepat telan Am Nah gitu Am Kalau ingin fasih Sehari tiga kali pak Am Jadi bukan begini Fitad Jangan dibuang Alam Ya Al-Qa'idam Fitad Jangan Jangan dibuang pak sayang Ditelan Fitad Nah gitu pak Itu disebut dengan istitolah pak Fitad Lil Coba Fitad Lil Jangan Tapi Fitad Fitad Tuh pak Fitad Fitad Lil Coba Fitad Walam Ngo Coba Walam Do Jadi suaranya tidak Walad Do Jangan putus Walad Do Tapi suaranya empuk pak Empuk Walam Ngo Coba Walam Ngo Tadi beli cendol pak Apa Bukan cendol Tapi cendol Sama apa Bobol Apa Ya bukan dodol Tapi bo Berikutnya huruf po Mirip dengan ta Dimana ujung lidahnya Itu dengan gusi Cuma bedanya Posisi lidah pak Kalau huruf ta Posisi lidahnya di bawah Gini Ta Coba Atta Kalau po Posisi lidahnya di atas Pak ngangkat semuanya Oppo Awas jangan Atto Mimiknya sudah serius ya Atto Bukan pak Angkat Coba nutup Alpo Alpui 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 Sopo Busilpui Berapa Satu Bukan satu Tapi satu Itu to pak Jadi terdengar tebal Suanya Alpuh Alpuh Ya Sama Dengan huruf Vo Caranya sama pak Coba kalau to Tadi penekatan dengan ta Kalau vo Itu dengan za Masih ingat huruf za tadi Lidahnya nyentuh ke Dinding gigi kan Azza Ingat bukan dinding gigi luar Azza Gingi di dalam Azza Bedanya Kalau za Posisi lidahnya di bawah Azza Kalau vo Naik lidahnya Naik 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 lidahnya Sehingga terdengar tebal Coba Ammo Amwi Lohir Kita biasanya lahir Maknanya susah Nanti coba dibiasakan Lohir dan baltuin Apa? Lohir dan baltuin Luhur Luhur Berikutnya G Kalau go Mirip kemarin sudah dengan go Kita ada huruf G kan Cuman cara melafalkannya lembut pak Bukan go Tapi lembut G Asli mana? Begor Apa? Grogol Apa? Grogol Nah Makan apa itu? Batagor Bukan batagor Tapi batagor Itu kenapa biru? Tidak gor Itu pakai go pak Berikutnya Fa Coba Caranya Ujung gigi seri Nyentuh dengan bibir bawah bagian dalam Fa Bibir atas Jangan ikut campur Turun ke bawah Pa Nah ini orang Sunda Biasanya suka ikut campur Pak Bibir atas Suka turun ke bawah Pa Itu yang buatnya jadi Pa lagi Pa lagi Makanya supaya tidak ikut campur Gimana? Gunakan kekerasan Pakai telunjuk Angkat Fa Gitu pak Coba bisa gak? Angkat Fa Ya Jadi kalau ada yang PR-nya pakai F-nya jadi P Terus siapin nanti Terunjuk Solusinya selesai pak Ya Angkat aja Fa Gitu Ya Coba Fa Fi Fu Baf Berikutnya Ko Kita ada Kiw Dalam huruf latin Kiw Sama Coba Ko Ki Ku Bako Nah bedanya Kalau mati bunyinya Eko Apa? Eko Ciloko Nah itu dia Makan apa itu? Ciloko Nah ciloko Gitu ya Berikutnya Ka Ka pakai nafas Coba Ka Ki Ku Kaku 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 Nah kaku Ya Berikutnya sama La Ma Nawat Itu sama dengan huruf kita Lam ada L Mim ada M Nun ada N W Ada W Ya W H Ingat tadi sudah bukan H Tapi biasa H Berikutnya Ya Bisa gak? Coba Terus Bisa gak? Coba sekarang latih dari A sampai ya ke model barusan Tapi dosa kan Teori tadi dipraktekan Coba A Bata Taknya tadi sudah Bukan A Bata Bukan Bata Bata Ta Pakai nafas A Bata Sa Bukan Ja Tuh kan gak dengar Ja Bukan Ja Tadi Bukan Ja Tapi Ja Terus 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 Terus